Saya cerita sedikit ya Bahwa perjalanan spiritual, tentang perjalanan spiritual mas ya Jadi saya ini kan dibesarkan dari keluarga yang Yang hilang ketika saya masih kecil Jadi apa Ayah saya itu pegawai negeri Ibu saya pedagang Kekuatan ekonomi itu ada di ibu saya Walaupun ayah ini pejabat Ayah saya itu 21 tahun itu jadi DPR mas Usia 21 tahun Melahirkan lahirnya sebuah kabupaten Jadi termasuk tokoh lah pada saat itu Ya tokoh Tapi kekuatan ekonomi ada di ibu Apa namanya Dagang dan Ibu saya luar biasa orangnya Dia ambil tanggung jawab ekonomi itu Semua keluarga besar kanan kiri atas bawah Semua dia tanggung mas Itu dahsyatnya luar biasa Nah latar belakang dari Ayah ibu saya itu Kalau ayah itu Jadi kakek nenek saya itu Ya orang pesantren Mereka ketemu di pesantren juga Menikah Nah ibu saya Kakek neneknya semua Sampai mbah buyutnya itu juga Kiai-kiai besar Termasuk kalau Untung tahu Ahmad Rifai Pahlawan nasional Itu yang tasawuf ya Rifaiyah Itu mbah buyut saya Jadi Dari sisi Pendidikan agama Ibu saya memberikan perhatian yang besar Jadi setiap Hari Gitu ya Anak-anak itu Kakak-kakak saya terutama Karena saya masih kecil kan Jadi Apa Kalau pagi itu sekolah dasar Kalau sores Madrasah Nah Habis maghrib Tung ngaji Saya masih ingat aja Lari-lari Habis dari 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 Ustadz kampung saya kan Gitu Lari pulang ke rumah Sambil ngapalin surat Surat-surat pendek Nah Tapi bagi saya Kakak saya itu Selesai Selesai Apa namanya Khatam Itu Baca Al-Quran Juga lancar Kemudian Apa Semua kakak-kakak saya lah Gitu Tapi saya putus Ketika ibu wafat Berantakan Ayah saya ini Pejabat kan Orang intelek Gitu Sama Simbah saya Sama mertuanya beliau itu Mau dinekahkan dengan Turun ranjang Istilahnya Yang bedanya Langit dan bumi Itu Yang satu itu Ibu saya itu intelek Mas Ibu saya itu Kalau ngomong bahasa Inggris Di rumah itu 100 Misalnya Berapa 100 Aku masih ingat Makanya anak-anaknya Yang dikasih nama Bahasa Inggris Juga Happy Terenggono Adik saya itu Namanya bahasa Inggris Juga Sweet Lufianto Jadi ngomong bahasa Inggris Orang kampung Ngomong bahasa Inggris Mas Wah keren lah Pokoknya Nah Nah Tapi ibu saya Ini anak tunggal Dari ayah dan ibunya ini Kemudian Nenek itu menikah Dia punya Anak-anak Anak-anak Nah Ini beda Bumi dan langit Ibu saya intelek Yang di bawah ini Ya Gak cocok Bapak takut Kabur bapak saya Gitu Kabur dari situ Cari sendirilah Gitu ya kan Aku masih bisa cari Wah tapi takut Sama Kan Memang Ayah saya Itu Hormat banget Gak pernah bantah Sama orang tua ya Tapi Begitu Disuruh Turun ranjang Beliau Punya teori Sendirilah Mungkin ya Nah Yang jadi Persoalan Itu Saya telat Ngaji Udah gak ngaji Saya itu Jadi saya itu Gak bisa baca Al-Quran Lama Gitu Bahkan Bahkan Untung saya ketemu Sama istri saya Saya itu Surat Surat Ayat kursi Ini Mudah-mudahan Kalau saya cerita Gak bubar IBF Waduh Waduh Ternyata Ini Ngajinya Telat Jadi Ayat kursi Itu Di Pampang Di depan Sayat Sholat Biar Biar saya itu Baca Biar saya Baca Nah Begitulah Perjalanan Kemudian Tapi Alhamdulillah Saya dari SMP Itu Sholat Walaupun Udah gak ada Ibu kan SD gak sholat lah Habis itu gak sholat Saya Tapi SMP Saya sholat Saya puasa Dan Saya bergaul Di antara Anak-anak Yang Macem-macem Saya itu Bergaul dengan Saya itu Disayang sama Banyak orang Termasuk Orang-orang Dewasa Yang kerjanya Mabok Kalau sama Saya sayang Cuma satu aja Saya minum Gak pernah mau Gitu Nah Tapi Kenapa Saya gak mau Minum Saya cuman Mikir gini Wah Takut Bobo Saya Gitu Itu aja Motivasinya Bukan motivasi Dosa Gitu Enggak Gitu Perjalanan Hidup saya Alhamdulillah Saya tetap Ngaji Ini itu Dan sebagainya Dan Singkat cerita Ketika saya jatuh Ketika saya jatuh itu Saya Saya banyak Proses jatuh itu Saya banyak Cari Sejak Sejak saya jadi Jadi Pengusaha itu Saya banyak cari Kiai Dan ketika saya cari Kiai itu Saya banyak Nanya sama Kiai Kalau saya gak cocok Gitu Gak bisa dicontoh Gitu Aku tinggal Dan banyak yang saya tinggal Misalnya Saya tahu Kalau yang namanya Jimat Itu Sirik Gitu ya Ya paling gak Saya takut Gitu Kiai Jawa kan banyak Gak jelas Gitu Mas ini mas Kemarin itu Ini tak pinjemin Ada polisi kesini Begitu tak pinjemin Jadi kapolres Dia mas Gitu Nah so Keris bisa jadi kapolres Gitu kan Gitu Tapi aku ya tinggal aja Gitu kan Itu perjalanan saya Tapi pencarian Nah ketika jatuh itu Ada satu Satu Kesadaran besar saya Terutama tentang riba Ya Aku merasa rugi banget Ya Merasa rugi banget Dan Kenapa rugi banget Saya itu banyak pake mas Banyak pake Banyak ini segala macem Ya Setidaknya itu mendekatkan saya Kepada Allah ya Jadi Saya mikir Takut mati itu Pada saat itu Loh kalau aku mati itu rugi aku Sudah saya itu ngacok bisnisnya Bangkrut pula Gitu kan Nah Makanya Saya berhijrah Itu sebelum bangkrut sebetulnya Saya berhijrah itu sebelum bangkrut Saya bangkrut itu ketika berhijrah Jadi Saya bangkrut itu kan dipicu Menyelesaikan masalah Aku Masuk ke satu proyek Sinarmas Dan Saya solat istihara Tapi ternyata bangkrut juga Saya bilang sama Allah Ya Allah Aku ini kan Memulai proyek ini Udah tanya engkau Minta reda sama engkau Solat istihara Sekarang Kamu jawab bahwa proyek ini Habis saya Aku reda ya Allah Udah Saya itu Saya terima aja Aku itu Kalau anda tahu Bagaimana orang itu Orang itu Menolakih orang Wah semua Pada saat-saat terakhir itu ya Saya kumpulin orang itu 50 itu staff saya semua Ini begini nih Waktu itu ada action coach Saya pakai action coach Ada coach Di Indonesia itu namanya action coach Membayarnya itu ya mahal ya 35 juta Itu ya sebulan Aku membayar se miliar Karena apa Saya pokoknya layanan terbaik Walau ada yang terbaik Di atasnya itulah gitu Kita membayar se miliar Bangkrut juga gitu kan Nah waktu saya kumpulin itu Saya bilang begini Saudara-saudara sekalian Today is the most interesting day for me Hari ini adalah hari yang paling menarik buat saya Kenapa Karena saya belum pernah sesulit ini dalam hidup Kalau dulu sulit sendirian Dan udah berhenti di saya Gak ada yang ngejar Ini semua mau menerkam saya Anda bayangin saya ngomong begitu Itu situasi psikologisnya kayak apa coba Udah gak ngerti mau melakukan apa saya Nah kenapa saya bilang menarik Saya pengen tahu akhir cerita seorang happy terenggono Yang sebenarnya Sejak tahun lalu itu berhijrah Ingin lebih deket sama Allah Nah tapi Allah memang bersihkan saya Saya apa yang mau saya urus Enggak ada berhenti semua Untung masih bisa ngutang lah Nambah-nambah dikit gitu ya Orang-orang gak semua Kan gak kesebar semua orang tahu saya bangkrut kan Ada orang yang Wah Pak IP masih sukses ya Nah yaudah Aku bisa gak dihutangin ini begitu Masih Ya gak tahu saya masih bangkrut gitu Teman-teman gitu kan Tapi Selesai semua Nah perjalanan saya Mungkin Kenikmatan hidup yang luar biasa Mungkin itu yang Anda tanyain Itu disebut Saya gak ngerti apakah itu namanya iman Iya Tapi aku tuh dalam Kosisi yang sangat sulit itu Itu manisnya Manisnya iman itu mungkin ya Jadi senang luar biasa Sampai jumpa Sampai jumpa